Jujur masih bunganya masih belum sempurna Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di Sancantv Dan bagaimana kabar kalian semua Setelah kemarin Terakhir aku bikin video Berapa hari yang lalu ya Dan sekarang Kalian sudah pernah lihat ini Tank yang di belakangku ini Dulu aku pernah bikin Tentang Progress Maru Semi Outdoor teman-teman Nah sekarang mumpung ini baru dibersihkan Karena kemarin airnya hijau Airnya tidak Sorry Ikannya tidak kelihatan Dan sekarang ini baru dibersihin Kita akan update Ikan-ikan yang ada di tank Semi Outdoor ini Jadinya kayak apa Untuk tank yang sendiri Ini ada di Dekat tanaman-tanaman kayak gini ya teman-teman ya Ini aku jelaskan lagi Buat kalian yang mungkin baru nonton Video ini dan belum nonton yang Tentang progress Maru Semi Outdoor kemarin Jadi Ini ada di Samping rumah teman-teman Samping rumpah Dan ini ada Ya mungkin sekitar 3 meteran Terbuka seperti ini Dan kalian bisa lihat ini Kalau ada cahaya Dia akan Masuk Dan menyinari Ini nih Maru-maru ini teman-teman Oke Yang pertama Yang pertama ini ada Maru Riau Dan Sekali lagi aku jelaskan ya Walaupun Di tank Semi Outdoor Kayak gini Tapi Karakter ikan Dan bakat ikan pun Juga beda-beda Dan hasilnya nanti Juga akan Beda-beda teman-teman Nah Dari Dari sekitar 6 6 ikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini ada 2 2 yang menurutku Progressnya Paling bagus teman-teman Nah nanti aku perlihatkan Oke balik lagi ya Ini Ini Maru Riau Ya Sepertinya tidak ada Peningkatan Tidak ada peningkatan Dari Bunga Karena dari dulu Bunganya juga kayak gini Cuma warnanya Lebih ke Orang dia teman-teman Warnanya lebih ke Orang Dan ini Menternya juga oke nih Tuh Ya Ini Maru Riau Sekitar 30an cm Ini Maru Riau Cuma barnya Dia lebih kayak Kayak JS lah ya Bukan 99 Yang tebal Kayak gitu Cuma kita Masih Progress lagi Nanti hasilnya Kayak apa ya Karena ini masih ada Cabung bunga disini Calon bunga Sorry Oke Selanjutnya Ini ada Ah Tidak kelihatan ya Tidak kelihatan teman-teman Tapi ya Seperti inilah ya Ini Maru Sumatra Tidak tahu ini Maru dari mana Awalnya Ini polos sama sekali Tapi Alhamdulillah sekarang Bunganya sudah terlihat Satu per satu Ya Memang Butuh waktu lama Untuk menumpukan bunga itu Teman-teman Ini Tidak terlalu kelihatan ya Ya Kira-kira Seperti inilah ya Tuh Ini dulu Benar-benar Polos ini Oke lanjut lagi Ini ada Jelusin tarum Ukuran mungkin sekitar 17 cm Lagi Galau dia Karena kemarin habis dibersihin Dan Ya mungkin masih stress ini ya Teman-teman Memang yang satu ini Mentalnya Memang Agak Agak Labil dia Dan untuk bunganya sendiri Ya masih tipis-tipis lah Di belakang itu ya Di belakang tuh Satu Dua Tiga Itu masih tipis-tipis Uh muncul dia Ayo sini Nah Cuma Untuk warna Dia lebih Ke oran Teman-teman Dia jadi ke oran Warnanya Tidak tahu kok malah Warnanya yang naik Nah bisa dilihat Calon bunganya Tipis-tipis Seperti ini ya Dan juga kelihatan Di kamera Warnanya jadi oran Wih Lapar mungkin dia Oke Nah Ini Salah satu Yang menurutku Punya Progress paling bagus Ini seperti ini Teman-teman Ini sekitar 17 cm Ini satu ombiokan Sama yang barusan tadi Dan kalian bisa lihat ya Bunganya Seperti ini Calon bunganya juga Sudah mulai menjalar Ke bagian punggung Tuh Oke Kali aja dia mau Memperlihatkan yang Sebaliknya Ayo sini Nah Baliknya seperti ini Teman-teman Kelihatan juga ya Tipis-tipis Karena memang Sisinya kan masih kecil Bunganya belum Terlalu terlihat jelas Oke Lagi Sudah mulai Ada beberapa Calon bunga yang mulai Numpuk-numpuk Di barnya teman-teman Tuh Satu Dua Tiga Lumayan ini Oke Lanjut lagi ya Ini ada Maruka puas Benar ya Maruka puas Kalau dari labelnya Sih gitu Cuma Untuk Bunganya ini Gak ada Bunganya gak ada Teman-teman Cuma warnanya Lebih ke Oren dia Ini awal-awal Aku pengen nyari Maruka puas itu Dan ketemu ini Ini harganya berapa Ya dulu 120 Masih kecil dulu Dan sampai sekarang Juga belum tumbuh bunga Tuh Belum terlihat Sama sekali loh Teman-teman Cuma Warnanya jadi Lebih ke Oren Ya Mungkin beda ikan Beda karakter Nah ini satu lagi Satu lagi yang menurutku Progressnya ini Paling Paling berhasil Ya ini teman-teman Ini sini Nah Tuh Bisa dilihat ya Cabungnya Dan bunganya Sudah mulai Banyak sekali Ini Banyak sekali Teman-teman Tuh Bisa terlihat ya Coba Dibuka Dibuka Wah Tuh Yang sampingnya juga Kayak gini teman-teman Calon bunga Dan bunganya Banyak banget ini Ini hasil dari Semi outdoor Seperti ini Nanti aku jelaskan Untuk pakanya Seperti apa ya Tapi kita lihat dulu Untuk Salah satu Progresan terbaik Disini yang Menurutku Paling prospek ini ya Paling prospek Untuk kontes Ya walaupun Warnanya belum jadi Karena memang Kita fokus Di bunganya dulu Dan pasti dari kalian Ini setelah Melihat video Teng semi outdoor Ini dan beberapa Ada dua Deng kok beberapa Ada dua Yang hasilnya lumayan Pasti kalian bertanya-tanya Kira-kira Pakanya Apa ya Nah Untuk Di tempatku sendiri Untuk pakanya Aku pakai cacing Teman-teman Cacing merah Ya Kalian bisa cari Di toko pangkan ternak Itu biasanya ada Cacing merah Atau kalian juga bisa pakai Cacing kebon Yang ada di kebon-kebon itu Cacing tanah biasa Karena mengandung protein Yang tinggi teman-teman Dan hasilnya juga lumayan Untuk beberapa Ikan Juga Menunjukkan Hasil yang Yang Mengembirakan Khususnya ini Ini baru 17 cm Bunganya sudah Seperti ini ya Ini sampai Ke punggung Insya Allah sih Ini masih bisa Berkembang lagi Teman-teman Dan ini Ini yang menurutku Hasilnya paling bagus Dan Untuk kontes pun Ini juga gak akan Mengecewakan lah ya Walaupun mungkin Peluang juaranya juga Masih 50-50 Tapi Kalau untuk nilai Ya Ini bisa dibilang Bagus lah Untuk nilai Teman-teman Nah Ini hasil dari Semi odor Air bening Dan Cacing Teman-teman Untuk makan cacing Ya walaupun Kadang Kita selingin dengan Kepiting juga Cuma gak Gak terlalu sering juga sih Tapi yang pokok Makanan pokok Makanan utama sih Ini pake cacing Teman-teman Bentar Aku pake Ini Ini ada Kaca Kita liat Mentalnya Seperti apa ya Kita kaca Kayak gini Nah Biar terlihat jelas Calon bunga Dan bunganya ya Ini jujur Masih Bunganya Masih belum sempurna Ringnya Dan Ya Seperti ini Ini masih belum sempurna Teman-teman Aduh Sorry ya Gerok-gerok Nah Ini hasil dari Ya Mungkin sekitar 4-5 bulan lah ya 4-5 bulan Dari kita Treatment Pertama kali Karena awalnya ini Di indoor Dengan Lampu Yang Ya mungkin tidak Tidak full 24 jam lah Cuma malam aja Dan sekarang Disini Ini kebalik Teman-teman Ini Tidak Pake lampu Sama sekali Kalian bisa lihat Disini Tidak ada lampu Di atas Juga tidak ada Tidak ada lampu Sama sekali Jadi Cuma mengandalkan Cahaya Matahari Saja Saat siang hari Kalau malam Ya gelap-gelapan Teman-teman Nah Lumayan ya Ini masih ada Calon bunga Yang Kayaknya Bakal naik lagi Dan Yang aku ketahui Untuk Progres maru itu Memang tidak bisa Barengan Jadi Kalau menurutku ya Bunga duluan Atau warna duluan Nah Kalau aku lebih suka Bunga duluan Teman-teman Jadi dari kecil Ya mungkin sekitar Ukur 13 14 15 Itu Kita fokus ke Bunganya dulu Tidak perlu dikasih Pakan yang aneh-aneh Cukup yang Berprotein tinggi Kita kasih Dan Sambil membentuk Badannya Teman-teman Karena aku juga sering Mendapat Mendapat WA Atau Inbox Mas Kalau untuk Baby maru Ukur 6 7 8 8 cm Pakannya Apa yang pas Ya Biar Galak Biar warnanya Juga bagus Nah Banyak yang DM aku Kayak gitu Kalau menurutku sih Untuk ukuran Di bawah 10 cm Kita fokus ke Pembentukan Badan dulu Teman-teman Jadi biar Tidak kuntet Tidak kecil Tapi tua Jadi kita Fokus ke Pembentukan Badan Dan bunga dulu Nah itu Kalau aku ya Jadi Awal-awal Memang Kita fokus Untuk Gedein dulu Sampai ukuran Yang kita Inginkan Misalnya Ukuran 13 cm 14 cm Atau 15 cm Nah baru Kemudian kita Treatment tuh Kita treatment Untuk bunga Kalau aku kan Disini pakai cacing Cacing dan air bening Mungkin di tempat Yang lain Beda lagi Dan di tempat Keeper yang lain Juga beda lagi Jadi setiap Keeper itu Punya caranya Sendiri-sendiri Sesuai dengan Ikan Dan Karakter Juga lingkungannya Teman-teman Ada yang Untuk menumbuhkan bunga Itu pakai Air ketapang Juga ada Ada yang pakai Mungkin kepiting Atau pakai Makanan yang lain Kayak ulur hongkong Atau ulur jerman Itu juga ada ya Jadi gak bisa Disamaratakan Karena memang Karakter ikan Itu kan beda-beda Misalnya ini nih Ini pakai Sorry Ini pakai Pakan cacing Dia jadi Tapi yang ini Enggak Yang ini Enggak Nah mungkin Ini mungkin Beda lagi Teman-teman Untuk progressnya Kira-kira Seperti itulah ya Tentang cara Progress maru Yang aku jelaskan Tadi Ya itu tadi Teman-teman Aku jelaskan Tentang Progress tank Semi-outdoor Ini setelah Mungkin beberapa Bulan yang lalu Dan sekarang Aku update lagi Ikannya jadi Seperti apa Dan aku jelaskan Lagi Tentang Lampunya Terus juga Tentang Pakannya Seperti apa Dan suasana Dari Semi-outdoor Itu kayak apa Jadi gitu aja Teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Like, share, dan subscribe Kita jumpa Di video Sancant TV berikutnya Assalamualaikum Bye